belajar matematika asik dan kreatif bersama AB bangun berikut adalah suatu persegi jika luas persegi A, B, dan C berturut adalah 16, 36, 9 maka luas daerah yang diarsir adalah nah, luas daerah yang diarsir kan kita harus tahu luas persegi besarnya ini dikurangi A, B, C juga segitiga gitu ya nah, bagaimana caranya? ini kita gunakan cara ramuan AB yang asik dan kreatif karena A nya itu 16 luasnya, maka panjang sisinya 4 kita tahu panjang sisinya 4 oke, karena B 36 panjang sisinya berapa? 6 ya akarnya kan karena C adalah 9, panjang sisinya 3 ya, panjang sisinya berapa? 3 nah, maka persegi yang besar adalah 4 tambah 6 tambah 3, 13 ya 13, 13 x 13 luasnya adalah 169 tinggal dikurangi ya kurangi 16, 36, 9 nah, sekarang segitiganya ini berapa? nah, ya segitiga ini berapa? oke, karena B nya 6 kita sudah tahu alasnya 6 nah, tingginya berapa? kan di sini juga 6 ya karena B nya ya, ke bawahnya maka sisanya di sini adalah 7 gitu ya, tingginya adalah 7 gitu ya 6 x 7 ya tapi segitiga, jadi setengah ya setengah kali 6 luas segitiganya kali 7 ya, jadi 21 jadi luasnya adalah 169 dikurangi ini semua 16, 36, 9, 21 nah, 21 nya tambah 9 adalah 30 tambah 36 adalah 66 tambah 16 adalah 82 ya 169 dikurangi 82 jawabannya adalah 87 gitu ya jawabannya kita adalah D 87 belajar matematika nasib dan kreatif bersama Apik bagaimana cara cepatnya? cara cepatnya taman Apik menunjukkan kalau untuk segitiga ini ya jurus 7 detiknya kan dia ujungnya ini tidak tahu di mana di pojak atau di mana pun karena tidak tahu berarti bebas ya segitiga ini bisa ujungnya di bawah sini aja lurus aja gitu ya kalau lurus berarti segitiganya kan begini nah, lurus berarti ya sudah alasnya memang 6 tingginya memang 7 gitu ya 6 x 7 bagi 2 ya 21 jadi segitiganya bisa digeser-geser luasnya akan tetap belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik